Saya minta persetujuan, apakah kita setuju dengan agenda rapat ini? Izin dulu ya, saya kira kita setuju dulu ini agendanya. Nah, ini agendanya. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah rapat ini tetap kita lanjutkan berhubung beberapa menteri yang kita undang hari ini, semua diwakilkan. Satu, Menteri Agama diwakilkan kepada Pak Wamen, kemudian Menteri Perhubungan diwakilkan kepada Dirjen, kemudian PT Garuda diwakilkan oleh pimpinan Garuda. Malahnya itu, saya minta tanggapan dari anggota dan pimpinan sebelum saya melanjutkan rapat ini. Ada? Ada, Betul. Selamat datang, Pak Wisnu. Baik. Mohon izin pimpinan sesuai dengan undangan yang diberikan kepada kami, terima kasih mengapresiasi kepada kehadiran Dirjen dan dari Direktur Dirjen Kementerian Agama PHU dari Garuda. Namun, sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepada anggota pada pagi hari ini, hari ini adalah evaluasi haji. Lalu, sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019, boleh disampaikan dan dibaca, dan dengan sangat jelas di pasal 43 bagian kelima, evaluasi dan pelaporan ketua. yang ayat pertama, pasal 43, Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelanggaran ibadah haji. Ayat duanya, Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan bertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari terhitung setelah penyelanggaran ibadah haji berakhir. Dan di penjelasan, Menteri tidak boleh diwakili dan harus hadir sendiri dan menyampaikan laporannya. Ini di ayat 2, pasal 43, sangat jelas sekali yang dimaksud dengan penyelanggaran ibadah haji berakhir adalah kloter jamaah haji terakhir yang tiba di Indonesia, juga sudah sangat jelas. dan Menteri disebutkan di menimbang di pasal 26 adalah Menteri yang menyelenggarkan urusan pemerintahan di bidang agama. Untuk itu, kami mohon keputusan daripada pimpinan untuk mengambil yang bijaksana karena hari ini Menteri Agama tidak bisa menghadiri dan kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, pimpinan. Ini yang tegas menyatakan ya, enggak bisa diwakili ya. Coba dilihat, supaya kita enggak salah ya, dalam menerjemahkan aturan. Di sini disebutkan Menteri, ketua. Disebutkan Menteri. Disebutkan Menteri ya. Oke. Bagaimana tanggapan Pak Nanang, silakan. Terima kasih, pimpinan. Karena aturannya sudah tegas, ya enggak usah kita di akhir-akhir masa jabatan ini masih juga ngelanggar-ngelanggar. Kita ikuti saja ketentuan yang ada. Makasih ketentuan. Terima kasih, ketua. Pimpinan, ada usulan? Masukkan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya kira dalam Undang-Undang itu tegas sekali disebutkan bahwa Pasal 43 yang menyampaikannya itu bukan kelembagaan, tetapi Menteri. Jadi istilah Menteri itu ya harus Menteri yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ibadah haji. Pasal 43 ayat 2 disebutkan Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Presiden dan kepada DPR RI. Jadi dengan tegas seperti ini saya kira ini bagian dari pertanggung jawaban kita kepada masyarakat. Maka sesuai dengan Undang-Undang Haji seharusnya kalau tidak ada Menterinya ya lebih baik ditunda. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak C. Pak Mawan, cukup? Ibu dia? Cukup? Artinya, karena ini sifatnya rapat kerja dan laporan evaluasi penyelenggaraan haji oleh Bapak Menteri Agama, namun karena Bapak Menteri Agama hari ini masih dalam perjalanan melaksanakan tugas negara juga, maka sesuai dengan usulan anggota dan pimpinan, maka kita akan... Bukan usulan, Pak Tua. Bukan usulan. Berdasarkan ya? Berdasarkan undang-undang. Berdasarkan tata tertib. Dan undang-undang. Undang-undang yang telah disampaikan oleh anggota dan pimpinan, maka rapat kerja evaluasi penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan agendakan pada kesempatan berikutnya dan kami menyampaikan kepada Bapak bahwa sisa kesempatan yang tersedia itu hanya di tanggal 27 September. Karena di tanggal 28 itu kan hari Sabtu, 29 hari Ahad, tanggal 30 sudah penutupan masa sidang. Jadi kita kasih waktu. Tanggal 26 itu ada rapat paripunan, tidak salah. Nah, jadi ia memungkinkan untuk kita lanjutkan rapat evaluasi ini pada tanggal 27 September 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami tutup, kami minta tanggapan dulu dari Bapak Wakil Menteri Agama. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf karena memang Bapak Menteri sedang menjalankan tugas yang diberikan. Hari ini sedang ada di Perancis dalam langkah menjalankan tugas mewakili Presiden pada acara International Meeting Porvis di Paris. Dan perjalanan tugas beliau ini akan berakhir pada tanggal 28, Pak Ketua. Jadi, kami tentu akan menyampaikan apa yang tadi Pak Ketua sampaikan pada kami, tapi informasi yang dapat kami sampaikan seperti itu, dan nanti kita mohon lebih konkret lagi. Dan ada opsi yang beliau sampaikan karena beliau juga tidak bisa meninggalkan tugas sebut, bersedia untuk secara online, Pak Ketua. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh anggota dan pimpinan bahwa berdasarkan aturan, rapat kerja ini harus dihadiri oleh Bapak Menteri Agama. Dan kami sudah bisa meng-schedule ulang, hanya dapat meng-schedule ulang, di tanggal 27 September. Bahwa kemudian nanti beliau bisa hadir secara fisik atau online, nanti dibicarakan di tingkat pimpinan. Sekian demikian ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada tanggapan dari Garuda atau dari perhubungan? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Dari pimpinan? Cukup. Baiklah, kalau sudah enggak ada, terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Menteri Agama beserta jajaran, Bapak dari pimpinan PT Garuda Republik Indonesia, dari Kementerian Kesehatan Pak Lili, dan dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan demikian, acara ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak.